selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya jadi ternyata kamu punya idola sendiri ya hewan yang paling kuat ya atau yang berjah tadi apa lagi ingkok hari ini bu guru akan bercerita mengenai hewan yang paling kuat di dunia nanti kayaknya anak-anak terkejut soalnya hewan yang tadi anak-anak bilang itu ternyata bukan hewan yang terkuat loh termasalah enggak? termasalah kira-kira apa ya hewan yang terkuat di dunia bu guru mau bercerita tapi bu guru tidak sendiri bu guru bawa teman bu guru mau pelajaran bawa teman bu guru punya teman disini temannya chill kayaknya kan disini disini tanya zu ya zu itu apa? kebun? berarti di sini udah benerkan ya dong bu guru punya teman Earth ini hewan yang bukan bu guru punya teman narik waduh aku garis entertainment kebun? itark? aku garis anak-anak ini tadi banyak yang jawab jawab yang paling kuat itu singa saya oke, Sika, halo Sika gimana ya suaranya yang berapa suaranya yang berapa suaranya yang berapa ya kira-kira ya Sapi Sapi, mana suaranya Sapi ya selanjutnya ada hantu ini nanti bakal jadi bulu hantu yang bijak masih ada satu mewar laki tapi nanti bu guru akan munculkan saat bercerita ya oke langsung saja bu guru mulai ceritanya ya pada jaman dahulu ya pasti inginkan itu once upon a time di sebuah hutan akan diadakan sayembara tau sayembara gak? makanya lomba lomba apa ya? lomba makan kelompok? lomba memasukkan lomba makan kelompok? bukan itu sih lomba tujuh belasan ya lombanya itu sayembara itu mencari hewan yang paling kuat di hutan tadi kan anak-anak sudah jawab ya ada hewan singa dan lain-lain ceritanya ada banyak hewan ya hewan yang ikut pertama adalah singa 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 gimana suaranya singa? singa 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 gajah 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 aku juga mau ikut aku adalah hewan yang kuat gajah 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 aku adalah hewan yang paling kuat bikin iya h��ah aging mencari Saminya bilang gini, kuih juga mau ikutan lho Pak saminya gini ya, saranya ya Aku juga mau ikutan, aku juga hewan yang kuat lho Badanku besar, aku bisa membantu petani membajak sabah juga Badanku kuat menarik alat untuk membajak Betul kan ya, sabi ya, kan bola ya, sama ya Iya, jadi sabi ya Tadi sudah ada hewan berapa yang ikutan? Ada Bajan 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 Ternyata anak-anak masih ada satu hewan laki yang mau ikut Yaitu Siapa nih? Mulai Mulai Iya Nah, ketika suku datang Halo guys, aku juga mau ikutan lho Nah, berarti yang ikut lho bai ini sudah ada hewan apa saja? Yang pertama Sina Terus? Sina Terus? Terus Sampi dan satu lagi? Sampi Sampi Nah, dululah dukan ceritanya ya Nah, ketika suku datang semua hewan itu kayak namu tadi lho Ketawa anak-anak Ketawa anak-anak Ketawa ini Mana mungkin hewan kecil mau ikutan? Jumbo Hewan terkuat di dunia Kamu keinjok saja Semua lah Kayak gitu Semutnya bilang lain apa? Hewan-hewan lainnya bilang lain gitu Ya, jadi semua hewan itu meremetan semut ya Singa ini Sombong Kamu hewan kecil, ngapain ikut-ikutan? Terus si gajah tambahin Iya kamu Kamu injek aku aja nanti langsung Iya kamu penyok Ternyata si sapi ikutan Ya Gimana ya tadi suara sapi ya? Ya kamu Oh ikut-ikutan saja Ini ku sejewa nih Berbadan besar-besar semua Bukan si ciputnya kan sewa Memangnya kenapa kalau aku ingin ikutan? Aku juga hewan yang kuat lho Semuanya ketawa Ayo ketawa Ketika lagi ketawa Nah datanglah satu hewan bijak Iya si burung hantu Teman-teman Kita tidak boleh seperti itu kepada sesama binatang Apabila semut mau ikut Ya boleh Tapi kita harus melaksanakan perlombakan yang adil Nah Jadi lombanya itu ternyata nanti Semua hewan suruh mengangkat beban Sepuluh kali lipatnya Wah Wow Oke Mari kita lihat Nah Hewan yang pertama Si singa Oh singa ditimbang Berat badannya ternyata Seratus kilo Wah Seratus dikali-kali Sepuluh kali lipatnya Jadinya Seribu kilo Nah ingin si singa Singa suruh mengangkat beban Seribu kilo singa disuruh mengangkat beban dirinya sendiri sepuluh kali ini ternyata nggak bisa anak-anak kalah ya Oke hewan yang kedua nggak jauh ditimbang beratnya ternyata 500 kilo lebih berat dari sini apa lebih ringan lebih berat kita kalikan 10 kali lipat 5000 kilo Wow ternyata si gajah pun tidak bisa ya Bisa nggak gajah rapat nggak bisa ayo si Sopi Sopi ini udah seneng ini udah dua-dua temannya udah kalah ini seneng kalau berat badanku tidak begitu berat aku pasti bisa ternyata beratnya 80 kilo Wow 10 berapa ini 800 800 kilo gua tidak bisa kalah ya Nah kemudian peserta yang terakhir semut semut ditimbang itu ternyata berat badannya cuma 0,1 gram dikalikan 10 kali lipat berarti jadi sekitar 200 gram ya ternyata semut itu hanya mengangkat sekitar 20 gram anak-anak wah gampang banget ya Wah ternyata yang bisa mengangkat berat badan 10 kali lipat adalah Sopi Nah akhirnya diumumkanlah hewan yang paling terkuat seorang yang paling terkuat adalah Sopi Nah ternyata hewan yang paling terkuat adalah Sopi Nah ini pelombaannya adil ya ternyata ya seorang mengangkat beban 10 kali lipat ya Si singa nggak bisa gajah nggak bisa sakit nggak bisa ternyata seorang semut bisa ya kita sering juga di dunia nyata kelihatan semut itu membawa beban yang lebih besar daripada dirinya ya Iya jadi iya semut bawa beban besar itu kuat ya iya nah simpannya apa kira-kira anak-anak nah jadi kita walaupun kita badannya besar lebih kelihatannya lebih kuat dari temannya lebih vintage kita tidak boleh Sopi iya dan juga tidak boleh merendahkan orang lain ya tadi hewan-hewan yang besar itu kan pada merendahkan semut ya ternyata iya itu jadi anak-anak itu kalau jadi anak harus memilih hati yang baik sama teman tidak boleh merendahkan orang lain semuanya teman ya iya oke lihat ceritanya coba anak-anak bisa menjawab pertanyaan Bu Guru tadi siapa hewan yang paling kuat di iya ada berapa hewan tadi dalam cerita 5 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 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 11 12 12 10 11 11 11 12 29 33 42 34 35 Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti kita bercerita hari ini Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Dadah sehari ke teman itu Dadah